Oke guys, di video kali ini kita akan membahas gimana caranya mengatasi top up saldo e-money tapi saldonya gak masuk guys, kayak gini nih. Oke, let's check it out. Halo guys, Edwin disini dan di video ini kita akan kembali membahas soal e-money ya. E-money yang saya pegang disini adalah e-money dari Mandiri yang versi Indomaret ya. Saya sudah buat videonya, kamu bisa cek di link kanan pojok atas ya guys. E-money ini banyak fungsinya guys, banyak banget ya. Bisa membantu banget untuk kita bertransaksi atau berbelanja apalagi di zaman sekarang. Nah, sekarang saya mau praktekin sama kamu gimana caranya top up saldo e-money yang dari HP aja ya. Tapi HP-nya diusahakan yang ada fitur NFC seperti ini ya. Biar kamu tidak perlu lama-lama di Indomaretnya. Tinggal belanja doang gitu, menghindari waktu-waktu di tempat keramaian gitu lah. Kecuali kalau kamu ingin gebet kasir Indomaret dan cerita ya. Oke, nah ini saya pertama mau ngecek dulu saldo e-money saya tinggal berapa. Oke, ya seperti ini dengan HP yang ber-NFC kita tinggal tap aja e-money kita dan ketahuan ya saldo saya masih 0 rupiah ya. Untuk masing-masing HP mungkin bisa beda caranya ya. Kalau di HP saya tinggal tap di belakangnya untuk tahu saldo e-money-nya ya. Dan ini saya top up saldo e-money-nya dari aplikasi Sopi. Kita langsung masuk ke menu pulsa dan tagihan. Dan di Sopi ini ada menu itu ya, uang elektronik tadi ya. Pertama kita masukin nomor kartu kita. Nomor kartunya kalau nggak salah ada 16 digit ya. Jadi kita masukin. Pelan-pelan masukin nomor kartunya guys. Satu huruf jangan sampai salah. Bisa jadi nggak masuk ke kartu kamu, masuknya ke kartu e-money orang lain ya guys. Oke, slow aja ngetiknya. Dipastikan kartunya itu sesuai dengan nomor kita. Dan dia langsung detect ketika kartunya dimasukin langsung detect itu kartu e-money mana. Dari situ ada tuh tulisan di bawahnya mandiri. Detection-nya sudah bagus ya. Jadi, ada berbagai macam pilihan saldo. Berapa yang mau kamu masukin. Saya cek voucher dulu. Lumayan diklaim untuk transaksi ini ya. Voucher Sopi maksudnya. Nah, ini ada notifikasinya di bawahnya ya. Ternyata tulisannya ada saldo maksimalnya bisa sampai 2 juta guys. Ini agak berbeda dengan informasi yang sebelumnya saya prole ya. Oke, kali ini saya coba tes dengan top up e-money nya 20 ribu aja dulu ya guys. Tuh, server error. Dan kita klik lanjut aja. Nah, di sini ada pilihannya. Beberapa. Seperti ini. Memilih voucher. Voucher mana yang cocok. Biar kita dapat cashback ya. Lumayan lah. Terus kita tinggal klik bayar. Dan setelah ini kita memasukin pin ya. Setelah masukin pin. Transaksi sudah berhasil. Seharusnya tidak lama. Tidak memerlukan waktu yang lama. Saldo e-money saya sudah terisi. Nah, kendalanya kalau isi sendiri seperti ini. Biasanya saldonya itu nggak langsung masuk guys. Kalau kamu isi di Indomaret sih mungkin langsung masuk-masuk aja ya. Contoh, saya tap lah ya. Saya pengen tahu saldo saya apakah sudah masuk atau nggak. Ini saya cek pakai aplikasi Livin Mandiri. Nah, saldonya masih nol guys. Padahal tadi sudah jelas-jelas beli saldo e-money-nya. Sudah top up saldo e-money-nya melalui Shopee ya tadi. Nah, kenapa ini masih nol? Peringatannya sudah ada dulu. Segera tap kartu Anda. Di bawahnya ada update saldo. Kita coba ya. Kita update saldonya melalui aplikasi Shopee dulu. Nah, ini kita ada memilih e-money. Nah, kita tap dulu sebentar ya. Sepertinya agak lama loadingnya ya guys. Nah, ini agak sedikit membingungkan ya. Saldo telah di-update tapi saldonya masih nol. Kita mungkin harus cross-check dulu ya. Cross-check ke aplikasi Livin mungkin. Saya mau cek lewat Livin. Apakah betul masih nol? Oke. Oh iya guys, masih nol. Kita coba lagi perbarui saldo. Karena memang harusnya perbarui saldonya berhasil ya. Kita coba lagi. Kita akan tap lagi. Coba yang kedua nih. Step-nya masih sama. Pilih e-money. Oke. Langsung masuk ya saldonya. Mungkin kuncinya adalah ketika kita mau update saldo. Kita tap e-money-nya di belakang HP kita. Jangan langsung digerakin e-money-nya guys ya. Biarkan dulu selama beberapa saat. Baru saldonya akan tertop up. Oke guys. Gimana menurut pendapat kamu? Apakah kamu sudah pernah mengalami yang seperti ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan ya. Sekian video saya untuk kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita jumpa di video selanjutnya. Semangat pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.